Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lumpur petani Indonesia Sahabat-sahabat petani yang berbahagia Kembali kita akan mereview Perkembangan padi Satria 09 Sahabat-sahabat petani Inilah penampakan Satria 09 Di usia 74 HST Walaupun masih belum menguning Tapi Perkembangan Satria ini Di tanah yang BC ini Di tanah yang sering asema-sema Alhamdulillah bagus Ya bisa disaksikan langsung Malanya keluar serempak Kita lakukan uji coba tanam Di lahan ini karena Setiap musim tanam biasanya gagal Untuk tempat ini dan Alhamdulillah Satria 09 ini jadi sebuah solusi Atau jawaban Bagi sahabat-sahabat petani yang punya lahan Yang sulit sekali Dilakukan pembuangan airnya Maka Bisa dicoba tanam Satria 09 Tetapi juga harus diikuti oleh Model tanam yang Sesuai gitu Dengan lahan Artinya ketika kita menanam Di lahan yang becek Maka kita harus tanam Dengan model jarwo Bisa 21 atau 31 Dan harus dibuatkan Drainage atau saluran air Atau parit diantara selalu Logoannya Kalau melihat Malai Seperti ini Malainya Satria 09 Sahabat-sahabat petani Termasuk juga Malai besar juga Tiga kecil Sama dengan Impari 32 Dan Malainya panjang Malainya panjang Sahabat-sahabat petani Malainya panjang Bulirnya tidak terlalu kecil Ya samalah dengan Impari 32 Ini masih hijau Karena memang Faktor hijau dan kuning ini Juga dipengaruhi oleh Lahan Ketika airnya terus Mengenang Maka Hijaunya lebih lama Proses menguningnya Lagi agak lambat Satria 09 Ini termasuk jenis Galur Tapi Kalau dilihat Serempaknya Alhamdulillah Serempak Kalau tinggi rendahnya Ya ada yang Lebih tinggi sedikit Tapi ya boleh Dikatakan Mulai serempak Walaupun Ada yang lebih Menjurang tinggi Tapi tidak banyak Sahabat-sahabat petani Ya wajarlah Kalau namanya Galur Ya seperti ini Masih perlu Terus dimuliakan Jadi Sahabat-sahabat petani Bisa dilihat Langsung Disini memang Airnya terus Mengalir Mengenang Tapi Padinya tetap Tumbuh Dengan sehat Dengan baik Dan daunnya masih Mulus-mulus Gitu Walaupun kita Temukan ada yang Kena beluk Itu cuma Satu dua Dalam Barisan ya Wajar Ya Ini Sahabat-sahabat petani Di legawanya Mulai rapat Bulir-bulirnya Mulai Sudah saling Bersalaman Ya inilah Efek dari Tanam Jajar legawa Itu biasanya Malanya Lebih panjang Daripada Tanam yang Tekro Karena ada Ruang Untuk Ruang Cahaya yang Cukup Sirkulasi Angin yang Cukup Sehingga Efek Tanaman Pinggir itu Insya Allah Tercipta Inilah Penampakannya Sahabat-sahabat petani Yang di pinggir Ya Walaupun Ini Padi ini Hanya Sekitar Luasan Dua hektaran Agak sedikit Apa ya Tertinggal Panennya Tetapi Alhamdulillah Itu burungnya Banyak Sahabat-sahabat Ini Tapi Untuk satria Ini masih Relatif aman Ya Aman Dari serangan Burung Kemudian Mudah-mudahan Terjaga Demikian Sahabat-sahabat petani Ulasan Tingkat kami Update Perkembangan Padi Satria 09 Jadi Kalau Seandainya Sahabat-sahabat Tani Mengalami Nasib Yang Sama Punya Lahan Yang Sering Bece Airnya Sesulit Pembuangannya Dan Sering gagal Ditanami Padi Atau Sering gagal Panen Boleh Melakukan Sebuah Upaya Alternatif Penanam Padi Galur Satria 09 Dan Saya Sudah Membuktikan Sendiri Demikian Review Singkat Kami Salam Satu Lumpur Petani Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Sampai